Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menongkan minyak tersebut bukan karena aturan. Tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Judas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi. bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narawastu, Judas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Judas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau presentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya adalah memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari perjanjian lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam perjanjian baru kita belajar dua contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan. Dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Saudara yang kasih Tuhan Saya percaya sepanjang hari ini kita akan terus mengalami kehadiran Tuhan. Dan waktu Tuhan Yesus hadir, disitu rohnya yang kudus juga akan melingkupi setiap kita dimanapun kita berani. Mari sambut hadiratnya dengan tepuk tangan saudara Tuhan Yesus hadiratnya dengan tepuk tangan saudara Tuhan Yesus hadiratnya dengan tepuk tangan saudara Engkau yang kudus, engkau mulia, layak untuk disambang Engkau yang kudus, engkau mulia, layak untuk disambang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kemuliaan, tak tahu dipuluhi Sembahan umatmu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kemuliaan, tak tahu dipuluhi Selalu engkau hanya kudus Engkau hanya kudus, engkau mulia Engkau hanya kudus, engkau mulia Engkau hanya kudus, engkau mulia Layak di semua, di semua Yesus Tuhan, kemuliaan Engkau hanya kudus, engkau mulia Engkau hanya kudus, engkau mulia Yesus Raja, duka mulia Tuhan ku berkasa Tuhan ku berkuasa Aku puji selamanya Yesus Tuhan Kemuliaan Datamu Tuhan Tuhan ku berkuasa Tuhan ku berkuasa Selamanya Aku puji Selamanya Mari sempat dia Sepat dia Tuhan ku berkuasa Dia Allah yang kudus Oh kami menyembahmu Dalam hati Aku Tuhan Ada kekudusan Ada puji selam Ada pribadimu Yang sepulang Kami nikmati Kekudusanku Kami suju Menyembahmu Tuhan Oh Mari terus sembah dia Sembah dia Hinalah Gawajan 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 Haleluya Zemanmu Katakan Keagungan Dan Semarat Ada di hadapannya Kekuatan Ada di tempat Dia yang kudus Mari terus Nikmati kekudusannya Di tempat ini Saudara Hiala bayasya Oh kami suju Menyembahmu Tuhan Kekudusanku Nenya kami Oh Kekudusanku Apa yang tak Pernah dilihat mata Yang tak pernah Didengar Didengar telinga Yang tak pernah Timbul di dalam hati Semua disediakan Bagi yang mengasihi dia Apa yang tak Alasan Alasanmu melakukan segala perkara Tulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alasanmu melakukan segala perkara Tulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakan bagi yang mengasihi dia Alasanmu melakukan segala perkara Tulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Tulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Bagi Allah tidak ada yang mustahil Dia sanggup menyediakan segala yang terbaik bagi kita Allah sanggup melakukan segala perkara Tulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alasanmu melakukan segala perkara Tulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alasanmu melakukan segala perkara Tulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Alasanmu melakukan segala perkara Tulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Tulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alasanmu melakukan segala perkara Sebab Tuhan kita baik dan bawasannya untuk selama-lamanya Kasih setia Tuhan yang percaya katakan amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sing it out! Terima kasih telah menonton! 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 Kujimu, ku selalu kujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sesuatu kelayan, semua ku cia kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan kegunaan tertuju padamu, Tuhan dan Raja ku, setiap jiwa dan nafanku menyuka Yesus siap hidup. Semua kemuliaan dan kegunaan tertuju padamu, Tuhan dan Raja ku, setiap jiwa. Dan Raja ku, setiap jiwa dan nafanku menyukai Yesus siap hidup. Kujimu, ku selalu kujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu semamu, kau yang layak, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembahmu, ku selalu semamu. Kau yang layak, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, jumpa lagi di minggu kedua bulan Januari tahun 2021. Kita sudah masuk ke tahun baru, tahun 2021 yang disebut sebagai tahun integritas. The year of integrity. Apa arti integritas? Mungkin sebagian kita sudah mahum semua, sudah tahu semua. Yaitu artinya utuh, komplit, tulus, jujur. Secara simpel saya bisa katakan, tahun integritas adalah tahun di mana kita harus hidup seperti apa yang tertulis di Matius 5, ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tetapi, tahun integritas juga berarti kita menghidupi firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 2, ayat yang 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Tidak hanya sampai di situ, tuntunan Tuhan lebih jelas lagi. Jadi, di dalam 2 Korintus 10, ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kupu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Secara simpel, artinya tahun integritas adalah tahun di mana kita harus jadi pelaku firman. Firman bukan hanya untuk pengetahuan, knowledge, logos. Tapi firman betul-betul dihidupi menjadi pelita dalam hidup kami. Dan firman itu dihidupi bukan hanya sesekali, tapi dalam hidup kita sehari-hari. Hidup orang percaya, kenapa harus penuh integritas? Ada tiga alasan, kenapa kita sebagai orang-orang tebusan, orang percaya, orang yang lahir baru, orang yang punya roh Kristus dalam dirinya. Harus hidup dengan integritas, penuh, komplit. Yang pertama, supaya kita, hidup kita dikenan Allah. Kalau kita mengingat kata dikenan, kita ingat apa yang tertulis di dalam kisah Rasul 13 ayat 22 mengenai Daud. Dikatakan Daud berkenan di hati Allah karena melakukan seluruh kehendaknya, seluruh kehendak Allah. Artinya menghidupi firman seutuhnya. Bagaimana hidup dengan integritas, dengan keutuhan bisa dikenan Allah. Fahami bahwa hidup utuh itu artinya tidak ada yang kurang di dalam hati kita. Tidak ada celah atau lubang. Saya pakai istilah donat lebih gampang. Tidak ada donat. Donat itu kan tengahnya bolong. Artinya hati kita tidak seperti donat. Ada lubang di tengah hatinya. Hati yang bolong mungkin karena ada kekecewaan, kemarahan, atau dendam dan sakit hati. Yang membuat tawar hati, luka hati, bahkan pahit hati. Yang belum atau tidak pernah diselesaikan dan dibereskan. Kenapa soal donat dalam hati kita ini menjadi penting? Sebab orang yang hidup dengan donat di dalam hatinya. Sehebat apapun pertobatannya. Sehebat apapun pencapaiannya. Sehebat apapun pelayanannya. Dia tidak pernah akan mencapai maksimal. Sebab ada donat di dalam hatinya. Ada celah untuk iblis bisa menggocoh dia. Kenapa tahun ini tuntunan Tuhan melalui gembala sidang kita mengenai integritas. Keutuhan dalam hidup orang-orang tebusannya. Keutuhan dalam setiap partner kerja kerajaan sorga. Karena begitu banyak anak-anak Tuhan yang pretending. Seolah-olah mereka sudah overcome their donat. Seolah-olah mereka sudah berkemenangan dengan donat yang ada dalam hatinya. Ini keadaan yang lebih buruk daripada orang yang mengakui bahwa dia punya donat dalam hatinya. Sebab seperti orang menyimpan bom waktu adalah orang yang hidup sebagai orang percaya dengan donat di dalam hatinya. Yang setiap saat bisa meledak dan diledakkan oleh musuh kita yaitu iblis. Orang yang hidup dengan donat meskipun itu diakui atau disembunyikan selalu tindakannya over. Mereka over acting, over confident, over sensitive, over spiritual. Pokoknya serba over. Kenapa? To cover up their donat. Untuk menutupi bahwa ada donat makanya tindakannya lebay saudara. Jadi kalau ada orang-orang yang bertindak lebay. Ngerti firman tapi tindakannya banyak lebay dalam banyak aspek hidupnya. Kasiani mereka, jangan benci mereka. Karena mereka hidup dengan donat yang tidak pernah diselesaikan. Dan mereka hidup dalam kepura-puraan. Pretending is tiring. Hidup dalam kepura-puraan itu melelahkan secara mental. Sangat melelahkan. Meskipun mereka secara sadar sebenarnya tahu bahwa donat itu masih ada di dalam. Dan belum dibereskan. Orang hidup dengan donat bisa juga berprestasi luar biasa. Baik di dalam usaha, pekerjaan, atau pelayanan. Tapi tadi saya katakan mereka tidak pernah mencapai maksimal. Apa itu maksimal? Maksimal yaitu pengenapan dari rencana Allah dalam hidup pribadi tersebut. Maksimal adalah ketika rencana Allah untuk hidup saudara maupun saya tergenapi. Karena kita melakukan seluruh kehendak Allah. Tidak ada donat, tidak ada lubang untuk intimidasi, tidak ada lubang untuk provokasi, tidak ada lubang untuk mendakwa dan menuduh kita. Dalam banyak kasus, orang-orang yang hidup dengan donat dan mencapai prestasi. Iblis itu justru mensupport mereka, bukan menggagalkan saudara. Terus didorong, disupport terus. Supaya makin tinggi, makin tinggi. Sebab mereka merupakan sasaran empuk dan mudah untuk dijatuhkan. Kenapa? Tunggu waktunya dia ketika sudah sampai di atas, baru ditembak, dijatuhkan. Ingat, Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan ketika orang tersebut yang hidup dengan tunat yang tidak pernah dibereskan. Maka dia akan jatuh dan kerusakannya berdampak hebat kepada komunitas dan lingkungan dan banyak keluarganya. Pagi hari ini, kalau mau hidup kita dikenan Allah. Supaya kita bisa hidup melakukan seluruh kendak Allah. Bereskan tunat-dunat dalam hati kita masing-masing. Bereskan di hadapan Tuhan segera. Karena hanya di dalam hati Rat Tuhan. Dan dengan kuasa dari roh kudus. Maka tunat tersebut bisa dipulihkan. Dan Iblis tidak punya akses lagi untuk menggocoh kita. Pujian yang mengatakan demikian. Bila hati terasa berat Tak seorang pun mengerti beban ku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buat Dia berfirman Dia berfirman Mari datanglah Dia selalu pedulikan aku Ku datang Yesus Dia pikul segala beban ku Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Dia ampuniku Dan bebaskanku Dan bebaskanku Dia ubah hidupku Dia ubah hidupku Barui hatiku Sesuatu Sesuatu Terjadi Saat datang Di altarnya Amin Amin saudara Hanya ketika engkau datang Dengan segala kerendahan hatimu Dan minta kepada roh kudus Di dalam hadiratnya yang kudus Untuk menyembuhkan Kekosongan Luka Donat yang ada dalam hatimu Sehingga kita Dimampukan Untuk melepaskan pengampunan Kepada orang-orang yang Menjadi sebab dari adanya Donat itu dalam hatimu Saudara Tidak ada cara lain Saat kita mau dengan segala kerendahan hati Datang kepada Tuhan Minta roh kudus melawat kita Mengganti hati kita Di dalam YSKL 36 ayat 26 Hati kita yang bolong itu dibarui Bukan cuma ditambal sulam Kalau engkau minta sama Tuhan Tapi Tuhan akan memberikan hati yang baru Yaitu hati yang taat Hati yang bisa dengan Penuh ketatan Submit Kepada seluruh Rencana Dan kehendak Allah Sehingga kita Dimampukan untuk Berkemenangan Lepaskan pengampunan Kepada siapapun Yang pernah melukai Dan menyebabkan Donat dalam hati kita Dan kita bisa hidupi Apa yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 12 Di dalam doa Bapak kami Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Saudara Untuk apa kita minta ampun dan mengampuni orang Dan janganlah Dan janganlah bawa kami Kedalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Hasilnya pasti You have no more donut in your heart Kau pasti tidak punya lagi Lubang celah Yang jadi akses Iblis Dalam hatimu Tak ada lubang kekosongan lagi Tak ada lubang kekecewaan Tak ada lubang kemarahan Tak ada lubang Yang membuat Engkau tidak percaya diri Setiap kali Engkau ingin melakukan Seluruh ganda Allah Sebab hatimu Jadi utuh Hati yang baru Hati yang taat Dan mampu hidup dengan integritas Bagi kemuliaan Kerajaan surga Poin yang pertama Penting Supaya kita dikenan Allah Ketika hati kita utuh Maka kita bisa melakukan Seluruh kehendak Allah Dan Allah berkenan pada kita Orang hidup dengan integritas Juga disebut sebagai Orang-orang yang merdeka Kita bisa lakukan apapun Segala sesuatu dengan merdeka Karena tidak ada tuduhan Atau intimidasi Sebab akses itu Sudah tertutup Di dalam Yohanes 8 Ayat ke 34 Sampai 36 Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang Yang berbuat dosa Adalah hamba dosa Dan hamba Tidak tetap tinggal Dalam rumah Tetapi anak Tetap tinggal dalam rumah Ayat 36 Jadi apabila Anak itu Memerdekakan kamu Kamu pun Benar-benar Merdeka Haleluya Saudara Hanya dengan datang Di altar Tuhan Dengan segala Kerendahan hati Membuka diri Minta roh kudus Bukakan segala Yang terselubung Dan kita Dibaharui Supaya kehidupan kita Dikenan Allah Hiduplah dengan Integritas Dan jangan Salahgunakan Kemerdekaan kita Sebagai ciptaan baru Yang mempunyai Kehendak bebas Ingat Sejak kita Lahir baru Sebagai New creation In Christ Kita mendapat Second chance Kesempatan kedua To live right Untuk hidup Dengan benar Hidup Sesuai Dengan firmannya Perintah-perintahnya Dan rencananya Sehingga hidup kita Mengenapi Blueprintnya Tuhan Melalui kehidupan kita Dan Kita punya Akses Untuk masuk Dalam janji Keselamatan Dan hidup Yang kekal Saat kita hidup Dengan full integrity Seperti yang tertulis Di dalam Matius 24 Ad 46 Berbahagialah hamba Yang didapati Tuhannya Melakukan tugasnya itu Ketika Tuhannya itu Datang Atau dalam Perumpaan tentang Talenta Yang mengusahakan Secara maksimal Dipercayakan Dua Talenta Menjadi Empat Dan Lima Talenta Menjadi Sepuluh Semuanya Sama dapat Reward Di dalam Matius 25 Ad 21 Dan 23 Maka Kata Tuhannya Itu Kepadanya Baik sekali Perbuatanmu Itu Hai hambaku Yang baik Dan setia Engkau telah setia Memikul Tanggung jawab Dalam perkara Kecil Dan aku akan Memberikan Kepadamu Tanggung jawab Dalam perkara Yang besar Masuklah Dan turutlah Dalam Kebahagiaan Tuhanmu Saudara Bukankah itu Impian setiap Kita Sebagai orang Percaya Yang sudah Menyangkal diri Pikul Salib Mengikut Yesus Kita ingin Masuk Dalam Kebahagiaan Kekal Bersama Yesus Di surga Hal kedua Kenapa Kita harus Hidup Dengan Integritas Sebab Saat kita Hidup Dengan Integritas Itu Artinya Kita Menjaga Hidup Kita Sebab Yang hidup Dengan Integritas Keutuhan Sudah Pasti Hidup Berpadanan Dengan Firman Tuhan Di dalam Filipi 1 E27 Sampai 30 Tertulis Demikian Berpadanan Dengan Injil Artinya Selaras Dengan Firman Tuhan Artinya Kita Menjadi Pelaku Firman Bukan Pendengar Saja Untuk Apa Supaya Kita Mempunyai Iman Yang Teguh Strong Faith Sehingga Dalam Keadaan Situasi Kondisi Apapun Kita Tidak Mudah Goyah Dan Meragukan Tuhan 9 Bulan Lebih Kita Lalui Bukan Saat Yang Gampang Berapa Banyak Orang Percaya Yang Goyah Imannya Mempertanyakan Tuhan Tapi Orang Orang Yang Hidup Dengan Integritas Hidup Berpadanan Dengan Firman Pasti Terjaga Sebab Iman Timbul Karena Pendengaran Pendengaran Akan Firman Kristus Orang Orang Hidup Dengan Integritas Pasti Punya Komitmen Untuk Membaca Firman Merenukan Firman Setiap Hari Dan Firman Itu Memperkuat Imannya Sehingga Tidak Mudah Goyah Apapun Tantangan Yang Kita Alami Kita Yakin Janji Keselamatan Dan Hidup Kekal Pasti Degenapi Sehingga Kita Tidak Dikuasai Oleh Rasa Takut Kawatir Paranoid Yang Berlebihan Punya Keyakinan Bahwa Seperti Apa yang Tertulis Di dalam Roma 28 Bahwa Allah Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Artinya Allah Selalu Bersama Sama Dengan Kita Yakin Apapun Yang Tuhan Izinkan Kita Alami Tidak Melebihi Kekuatan Kita Sebab Kita Ini Bikinan Tuhan Kita Bikinan Allah Sendiri 1 Korintus 10 13 Saudara Nanti Bisa Baca Tuhan Tau Persis Daya Tahan Kita Sampai Seberapa Tuhan Menjaga Attitude Kita Iman Kita Stay Strong Apapun Tantangannya Yang Kita Alami Kita Pandang Sebagai Suatu Training Suatu Pembelajaran Suatu Equipping Kelas Untuk Memperlengkapi Kita To make A better Us A better Me And You Dan Bukan Untuk Menjatuhkan Atau Menggagalkan Kita Seorang Bapak Tidak Pernah Ingin Anaknya Gagal Seorang Bapak Selalu Men-support Wholeheartedly All out Anak-anaknya Untuk Mampu Melakukan Apa Yang Dipercayakan Kepada Mereka Hidup Dengan Full Integrity Membuat Kita Hidupi Amsal 4 23 Jaga Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Sebab Dari Situ Terpancar Kehidupan Artinya Siapa Yang Hidup Dalam Hatimu Hidup Dalam Hati Kita Artinya Berotoritas Berdaulat Punya Kemampuan Untuk Mengintervensi Setiap Keputusan Kita Baik Dalam Pikiran Perkataan Maupun Perbuatan Perbuatan Kita Saudara Bukankah Hidup Dengan Integritas Yang Untung Adalah Kita Karena Kita Dipageri Begitu Banyak Rambu Rambu Yang Membuat Kita Mampu Terus Berjalan Dalam Jalan Allah Dalam Keadaan Apapun Kesulitan Apapun Yang Di Hadapan Kita Kita Enggak Takut Karena Allah Beserta Kita Dan Poin Yang Ketiga Kenapa Hidup Orang Percaya Harus Full Dengan Integritas Yang Pasti Setiap Orang Percaya Yang Hidup Dengan Integritas Penuh Kehidupannya Pasti Akan Mempermuliakan Tuhan Kehidupannya Pasti Akan Mendemonstrasikan Kebesaran Allah Kita Matius 5 16 Demikianlah Hendaknya Terangmu Berjaya Di Depan Orang Supaya Mereka Melihat Perbuatan Mu Yang Baik Dan Memuliakan Bapakmu Yang Di Surga Saudara Jelas Sekali Bapak Bapak Surga Di Permuliakan Karena Terang Yang Memancar Dari Hidup Kita Karena Perbuatan Kita Yang Dilihat Oleh Banyak Orang Itu Yang Memuliakan Bapak Di Surga Karena Karena Itu Watch Your Life Hati Hati Perhatikan Hidupmu Hidup Dengan Integritas Selain Keutuhan Juga Ada Ketulusan Dan Kejujuran Saudara Bisa Lihat Dalam Kotbah Gembala Minggu Lalu Kita Lihat Bagaimana Ketulusan Seorang Yusuf Ketika Diperjaya Oleh Potifar Tidak Mau Dia Menghianati Kepercayaan Tuhannya Komitmen Ketulusan Menjaga Kekudusan Hidup Dari Daniel Dan Teman-temannya Tidak Perduli Lingkungannya Macam Apa Tapi Mereka Tetap Bisa Berkata Say No To Sin And Say Yes To The Truth Dia Tidak Mau Ngikuti Budaya Orang-orang Kafir Beran Penyembah Berhala Dia Menjaga Kekudusan Hidupnya Di Hadapan Tuhan Hidup Dengan Integritas Keutuhan Kita Tulus Jujur Tidak Perlu Untuk Dipamerkan Kepada Orang Lain Orang Bisa Lihat Supaya Mempermuliakan Bapak Di Surga Kita Tidak Menarik Orang Untuk Menarik Perhatian Orang Kita Tidak Menarik Perhatian Orang Yang Penting Bapak Di Surga Dikenan Bapak Di Surga Berkenan Atas Apa Yang Kita Perbuat Kita Tidak Pernah Cari Tepuk Tangan Dan Pujian Manusia Tapi Kita Melakukannya Yang Penting Bapak Di Surga Kasih Jempol Oke My Zan Anakku You You Did Do Good Good Job Kau Lakukan Pekerjaan Yang Baik Orang Yang Hidup Dengan Full Integrity Sikap Hatinya Etos Kerjanya Sudah Pasti Seperti Tertulis Dalam Kolose 3 23 Apapun Juga Yang Kamu Perbuat Perbuat Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Apapun Juga Yang Kamu Perbuat Perbuat Dengan Segenap Hatimu Wholeheartedly Hati Yang Utuh Hati Yang Tidak Bolong Hati Yang Sudah Dipulihkan Bahkan Hati Yang Baru Yang Diberikan Allah Hati Yang Taat Karena Itu Kalau Kita Melakukan Dengan Etos Semacam Ini Dilihat Orang Atau Tidak Kita Enggak Pusing Dipuji Orang Atau Enggak Enggak Pusing Diapresiasi Orang Lain Atau Tidak Bukan Masalah No Problem At All Yang Penting Tuhan Disenangkan Dan Berkenan Karena Di Ayat Yang Kedua Empat Dari Kulis Setiga Kami Tahu Bahwa Dari Tuhan Lah Kami Akan Menerima Bagian Yang Ditentukan Bagimu Sebagai Upah Artinya Kita Lebih Ngejar Reward Surga Daripada Reward Duniawi Ya Berapa Banyak Di Antara Kita Yang Kebalik Balik Yang Dikejar Reward Duniawi Pengakuan Dunia Kekaguman Dunia Tepuk Tangan Dunia Applause Dari Dunia Kita Tahu Iblis Ada Di Antara Mereka Dan Kadang-kadang Mereka Over Untuk Supporting Kita Tunggu Saat Untuk Kita Dijatuhkan Untuk Mendapatkan Orang-orang Yang Hidup Dengan Integritas Tentunya Untuk Mendapatkan Reward Yang Dikejar Ada Reward Surgawi Sudah Pasti Untuk Mencapainya Dia Tidak Akan Menghalalkan Segala Cara Kompetisi Kompromi Gontok-gontokan Tapi Semuanya Dilakukan Berdasarkan Obedien Kestiaan Ketaatan Dan Kasih Kepada Allah Penundukan Diri Submission Dan Faithfulness Kesetiaan Jadi Modal Untuk Orang-orang Demikian Melakukan Kehendak Allah Orang-orang Hidup Dengan Integrity Juga Pasti Respek Pada God's Timing Amsel 2 Ayat 20 Dan 21 Sebab Itu Tempuhlah Jalan Orang Baik Dan Peliharalah Jalan-Jalan Orang Benar Saudara Di dunia ini Orang baik Banyak Saudara Banyak Sekali Saya ketemu Orang yang Baik Banyak Sekali Orang Yang Benar Tidak Terlalu Banyak Tapi Orang Baik Dan Benar Itulah Yang Harusnya Ada Dalam diri Saudara Dan Saya Sebagai Orang Orang Pilihannya Allah Sebagai Orang Orang Tepusannya Sebagai Ciptaan Baru Di dalam Kristus Yang Terus Menerus Diperbarui Kita Harus Jadi Orang Yang Baik Dan Benar Di hadapan Allah Maupun Manusia Karena Hidup Berpadanan Dengan Injil Orang Yang Baik Dan Benar Saya Katakan Tidak Banyak Tapi Biarlah Saya Berdoa Setiap Pemirsa Menjadi Salah Satu Dari Orang Yang Baik Dan Benar Karena Orang Jujurlah Akan Mendiami Tanah Dan Orang Tak Bercelalah Yang Akan Tetap Tinggal Disitu Saudara Hidupi Hidupmu Sebagai Orang Percaya Yang Hidup Dengan Integritas Penuh Di Dalam Masmur 24 3 Dan 4 Gambaran Yang Jelas Siapa Itu Orang Hidup Integritas Siapakah Yang Boleh Naik Ke Atas Gunung Tuhan Siapakah Yang Boleh Berdiri Di Tempat Yang Kudus 4 Orang Yang Bersih Tangannya Dan Murni Hatinya Yang Tidak Menyerahkan Dirinya Kepada Penipuan Dan Yang Tidak Bersumpah Palsu Saudara Bersih Tangannya Kita Tahu Orang Yang Bersih Tangannya Dan Murni Hatinya Ini Bicara Orang Yang Hidup Dengan Integritas Penuh Keutuhannya Baik Bersih Tangannya Artinya Apa Yang Bisa Dilihat Oleh Sesama Di Hadapan Manusia Dia Juga Didapati Bersih Dan Benar Tapi Yang Kedua Murni Hatinya Keutuhan Di Dalam Dirinya Di Hadapan Tuhan Juga Terpelihara Karena Itu Dikatakan Orang Yang Bersih Tangannya Dan Murni Hatinya Bersih Tangannya Orang Bisa Lihat Orang Bisa Puji Orang Bisa Rekomendasi Tapi Kemurnian Hati Di Hadapan Tuhan Just Between You And God Ini Masalah Pribadi Ciptaan Dan Penciptanya Tidak Seorang pun Tahu Saudara Tiga Poin Saya Sudah Sampaikan Kenapa Orang Kristen Harus Hidup Dengan Integritas Karena Yang Pertama Supaya Kita Dikenan Allah Kenapa Dikenan Allah Karena Kita Bisa Melakukan Seluruh Genda Allah Seperti Daud Tanpa Ada Intimidasi Dan Provokasi Kita Tidak Tertuduh Kita Berjalan Sebagai Orang Merdeka Yang Kedua Kita Hidup Dengan Integritas Artinya Kita Membantengi Diri Kita Sendiri Menjagai Hidup Kita Sendiri Supaya Kita Senantiasa Berjalan Dalam Jalannya Tuhan Untuk Mencapai Kekalan Dan Yang Ketiga Orang Yang Hidup Dengan Integritas Sudah Pasti Melalui Perbuatan Perkataan Tindakan Kita Nama Tuhan Saja Yang Dipermuliakan Tidak Ada Niat Sedikit Pun Buat Setiap Orang Yang Hidup Dengan Integritas Untuk Mencuri Kemuliaan Allah Semuanya Dikembalikan Untuk Kemuliaan Allah Sebab Roh Allah Yang Hidup Yang Berdaulat Dalam Dirinya Roh Kudus Yang Memberi Kemampuan Dia Untuk Bisa Berjalan Dalam Integritas Penuh Komplit Tidak Ada Lubang Dalam Hatinya Dia Tidak Menjadi Mr. Donat Lagi Tapi Menjadi Orang Yang Berkemenangan Karena Tuhan Memberikan Hati Yang Baru Hati Yang Taat Kepada Rekan Rekan Kerajaan Sorga Untuk Tua yang Terbesar Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Saya Encourage Setiap Kita Tahun 2021 Tahun Baru Belum Dua Minggu Mari Perbarui Hidup Kita Hiduplah Dengan Integritas Begitu Banyak Firman Yang Sudah Menjadi Tuntunan Kita Menjadi Guidance Menjadi Panduan Bagaimana Setiap Orang Percaya Orang Tepusan Bisa Hidup Dengan Integritas Dan Melalui Kehidupannya Nama Tuhan Dipermuliakan Satu Ayat Terakhir Yohannes 12 R32 Dan Aku Akunya Huruf Besar Tuhan Dan Aku Apabila Aku Ditinggikan Dari Bumi Aku Akan Menarik Semua Orang Datang Kepadaku Saudara Saat Saudara Hidup Dengan Integritas Melalui Perkataan Melalui Perbuatan Melalui Tindakan Melalui Tindakan Benevolent Berbagi Kasihmu Orang Akan Memuliakan Tuhan Dan saat Nama Tuhan Dipermuliakan Ditinggikan Akan menarik Banyak jiwa Datang kepada Tuhan Artinya Kehidupan Kita yang Berintegritas Sekaligus Akan menjadi Ladang Penginjilan Jalan Penginjilan Yang luar Biasa Efektif Dan Kita Sekaligus Bisa melihat Tuhan jiwa Yang Didapat Karena Kehidupan Kita Yang utuh Saya percaya Hari ini Setiap kita Bisa menangkap Apa yang Saya bagikan Keutuhan Adalah Putusan Saudara Sendiri Saudara Tetap Akan Hidup Dengan Menyembunyikan Tidak Mengakui Mencoba Melupakan Segala Donat Dalam Hatimu Atau Datang Dengan Segala Kerendahan Hati Berkata Bapak Aku Tidak Mampu Memperbaiki Hatiku Yang Bolong Ini Hanya Hadirat Tuhan Hanya Roh Kudus Yang Memampukan Aku Untuk Kembali Complete Whole Utuh Dan Aku Bisa Menjadi Alat Tuhan Yang Efektif Mari Bersama Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Untuk Setiap Orang Yang Sudah Mendengar Hambamu Tidak Mengerti Berapa Banyak Orang Hidup Dengan Lubang Dalam Hatinya Lubang Yang Dicoba Dilupakan Lubang Yang Tidak Diakui Meskipun Secara Kasat Mata Mereka Kelihatan Berprestasi Dalam Pekerjaan Dalam Usaha Maupun Dalam Pelayanannya Tapi Mereka Tahu Ada Celah Yang Membuat Mereka Tidak Bisa Mencapai Maksimal Seperti Yang Tuhan Rencanakan Dalam Hidup Mereka Dan Melalui Kehidupan Mereka Di Awal Tahun 2021 Ini Berikan Pada Setiap Mereka Kerendahan Hati Untuk Mempersilahkan Roh Kudus Membuka Kembali Lubang Lubang Itu Dan Di Dalam Hadiratnya Hadirat Tuhan Akan Membuat Mereka Utuh Kembali Mereka Akan Diberikan Kemampuan Untuk Melepaskan Pengampunan Mereka Akan Diberikan Kemampuan Untuk Melupakan Trauma Trauma Buruk Yang Membuat Lubang Itu Mengangah Mereka Akan Diberikan Kekuatan Untuk Mengusir Intimidasi Si Jahat Ketika Mereka Lemah Sehingga Mereka Hidup Sebagai Pribadi Pribadi Yang Merdeka Sebab Ketika Anak Itu Datang Memerdekan Kamu Maka Kamu Seutuhnya Merdeka Kami Adalah Orang Orang Yang Sudah Dimerdekakan Oleh Kuasa Firman Dan Roh Kudus Di Dalam Yesus Karena Itu Kami Mau Bekerja Lebih Kiat Lagi Di Tahun 2021 Menjadi Rekan Kerja Kerajaan Surga Menjadi Alat Kerajaan Surga Untuk Tuan Jiwa Yang Terbesar Dan Terakhir Di Era Pentecostal Ketiga Ini Sebelum Engkau Datang Kedua Kali Meterahkan Semuanya Di Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Roh Kudus Yang Mengurapi Kami Memberikan Kami Kemampuan Untuk Menjadi Pelaku Firman Dan Bukan Hanya Pendengar Saja Di Dalam Nama Yesus Setiap Kita Yang Menerima Dan Siap Menjadi Pelakunya Mari Bersama Katakan Amin Kekasih Tuhan Sebelum Kita Mengakhiri Ibadah Hari Ini Dan Menerima Doa Berkat Mari Saya Ingin Berdoa Untuk Setiap Kita Adalah Kesempatan Yang Indah Dan Baik Di Awal Tahun Ini Kita Membawa Persembahan Yang Menyentuh Hati Tuhan Baik Itu Persembahan Ucapan Syukur Persembahan Persepuluhan Maupun Persembahan Apapun Kita Berikan Dengan Sukacita Dan Bukan Dengan Duka Atau Paksa Allah Menyukai Persembahan Dan Jangan Kita Datang Ke Hatiratnya Dengan Tangan Hampa Mari Siapkan Hati Saya Mau Berdoa Untuk Saudara Bapak Di Dalam Surgah Kau Lihat Hati Anak Anak Mu Yang Rindu Semua Untuk Memberi Untuk Membawa Sesuatu Di Hati Hati Pagi Hari Ini Mereka Tidak Mau Datang Dengan Tangan Hampa Kalau Tuhan Sudah Begitu Banyak Berperkara Dalam Hidup Mereka Biarlah Mereka Bisa Mengekspresikan Ucapan Terima Kasih Dan Ucapan Syukur Mereka Melalui Persembahan Yang Akan Dibawa Berapapun Nilainya Semuanya Hanya Untuk Kemuliaan Surga Semuanya Hanya Untuk Memperbesar Pekerjaan Tuhan Untuk Pekabaran Kabar Baik Di Seluruh Dunia Berkat Tuhan Menyertai Mereka Janji Tuhan Untuk Berkat Yang Berlimpah Akan Mereka Terima Di Dalam Nama Yesus Amin Selamat Memberi Dengan Sukacita Dan Penucapan Syukur Saya Pastor Heriko Bersama Dengan Istri Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 Tuhan Yesus Memberkati Kekasih Tuhan Mari Sekali Lagi Kita Buka Hati Kita Angkat Tangan Kita Untuk Merima Doa Berkat Yang Akan Memeteraikan Setiap Kebenaran Ferman Yang Sudah Ditabur Pada Hari Ini Kekasih Kekasih Tuhan Terimalah Berkat Damai Catera Sukacita Surgawi Yang Dunia Tidak Bisa Beri Dari Allah Bapak Di Dalam Anaknya Yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus Persekutuan Dengan Roh Kudus Tinggal Tetap Menyertai Kita Semua Mulai Sekarang Sampai Maranatha Bahkan Sampai Selama Lamanya Setiap Kita Yang Sudah Terima Berkat Dan Siap Menjadi Saluran Berkat Mari Bersama Katakan Amin Amin God Bless You God Bless You God 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 Terima kasih.